Pada saat PBL kita tahu tahapannya ada tiga, ada masalah, kemudian didiskusikan, di dalam diskusi menjadi dari berbagai sumber tersebut, baik tertulis maupun internet dan sebagainya, boleh mewawancara, presionet dan lain-lain, triangulation. Nah, setelah itu baru dia paparkan, itu adalah PBL, selesai, akhirnya ditemukan, oh yang tepat diberikan kepada hidup hamil, yang tepat diberikan kepada pakek tua, yang tepat diberikan kepada nanti sanggup, gitu ya, yang berolongkanya, nah, itu adalah PBL. Sekarang, inquiry, masalahnya sama, roti, tetapi di dalam inquiry, arti yang feel inquiry adalah pertanyaan yang mendalam, jadi tidak dipentingkan siapa yang benar, siapa yang salah, yang dipentingkan adalah kemampuan mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan pikirannya, nah, jadi artinya semuanya benar, makanya semuanya dapat jadinya, karena kita senang belajar inquiry. Jadi, kita biasanya untuk membuat anak selalu inquiry, masalah apapun, walaupun kita tahu jawaban yang benar, mana yang salah, mana, kita biarkan mereka untuk berimprovisasi. Kenapa? Masyid penerintian mengatakan negara-negara yang pernah dijajah, termasuk diri Bina, Indonesia, Indonesia, dan sebagainya. Orang-orangnya, ataupun masyarakat yang sangat layu untuk berimprovisasi. Nah, artinya, dengan inquiry itu, dia bisa berimprovisasi, mengungkapkan pendapatnya, dan sebagainya. Oke, jadi kita sudah baca ya, yang akhirnya dibuat saya sudah selesai tentang metode. Terima kasih.